Halo teman-teman, kali ini kita unboxing drone murahan nih teman-teman jadi ceritanya kemarin itu saya lagi beli drone ini di Tokopedia ya saya lupa namanya kalau nggak salah E92 ya E92, ini klun katanya harganya cukup murah sih untuk kelas drone seperti ini saya belum pernah main drone ini tapi kayaknya mainnya lebih asik dibanding RC pesawat selama ini saya mainnya RC pesawat cuman kali ini saya ingin mencoba untuk memainkan drone jadi saya beli yang murahan ini drone-nya saya beli di Tokopedia dengan harga Rp450.000 dan biaya kirimnya gratis teman-teman ini unboxing ya jadi dengan harga Rp450.000 ini kita sudah mendapatkan drone yang cukup untuk formula untuk belajar aduh teman-teman di ini paket ini rebutan sama anak-anak nih kayaknya ya itu si kecil lagi ngeliat apa sih ini paketnya rupanya sebuah drone 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 wah ini bungkusnya juga lumayan sih agak rapi kita buka dulu ya nah ini jangan-jangan dulu kita rebutan ya ini anak-anak mau rebutan ya nih ini saya bolehnya dengan alibi untuk mainan anak-anak tapi ternyata bapaknya yang main ya itu rebutan teman-teman aduh nah ini ada charger-nya charger terus buku petunjuk remote control-nya nah remote control-nya ada dua antena ya dia masih 2G atau Wi-Fi nih kalau dari keterangannya di website-nya ini Wi-Fi terus ini dronenya dia sudah miliki 4 bling-baling ya sudah sesuai dengan spek yang kita beli ini ya ada spare spare juga sih ada spare baling-balingnya ada dua set mana baterainya ya ah iya ini baterainya ada di nah ya oke itu baterainya teman-teman nanti kayaknya lengkap ya sudah cukup kayaknya sesuai dengan spesifikasi waktu kita beli di toko Vedia oh ini baterainya kita lepas dulu nih kita lihat dulu baterainya oh iya benar nih baterainya baterainya terus iiii asik dede drone-drone-drone kita main ya oke teman-teman nanti kita coba tes terbang ya kita charge dulu untuk baterainya terus terang saya baru kali ini main drone ya baru kali ini jadi mungkin nah ini setelah baterainya kita charge di saking gini ya saya gak sabarnya anak-anak ini malam-malam pun langsung dites guys itu ada yang jahil lagi nah tuh wah main itu ini naiknya kayaknya pesawatnya eh bukan pesawat ya drone ya itu ada pesawat kertas tuh dan maju eh kemana oh iya nah masih jahil naik dia tuh ada anak itu seneng dia mainnya wah jauh betul ya aduh kelihatannya kecil ini tuh serang eh ini drone-nya kecil nih teman-teman sangat kecil sekali tapi dia sudah dilengkapi kamera ada kamera ya namanya kamera apa ya F TV ya aku lupa sih gak ngerti juga yang pasti cuma buat seneng-seneng ya ngisi waktu lagi libur sama anak-anak tuh eh 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 ini kayaknya bukan anaknya nih main tuh ih masih ada yang jahil tuh aduh ya lumayan stabil ya teman-teman ya pesawat eh drone-nya ini saya lupa terus ya aduh bapak yang main selama ini agak berbeda ya main drone sama main pesawat ini kayaknya drone ini hampir-hampir sama dengan main heli tapi drone lebih stabil ya mantap ya ini stabil nih dengan harga 450 ribu rupiah ini cukup lumayan ya teman-teman untuk yang budgetnya tipis seperti saya ini sudah cukup apa ya sudah cukup senang sekali memiliki drone untuk pemula ya belajar tuh masih baling-balingnya saya pasang pengaman supaya kalau nabrak itu tidak terbentur dan baling-balingnya gak rusak ya itu kita ke tengah jalan tuh itu ada lampunya ya malam hari kecil sekali ya teman-teman ya Alhamdulillah sesuai dengan harganya tadi ya teman-teman ya oke nanti kita lanjut lagi begini selamat menikmati